kalau ibadah contoh orang berpikir yang tadi saya sebutkan, seribu seratus kali dari mana? kok seribu seratus seribu seratus satu umumannya sebelah seribu dari mana dalilnya? mana keterangannya? dalilnya mana? yang ada dari nabi kita baca 100 kali pagi hari 100 kali sore hari itu yang paling banyak ada dalil yang sifatnya lepas, gak ada hitungan kita baca subhanallah, alhamdulillah, walalakbar, lahalakbar itu bebas gak ada hitungan, tapi ketika menetapkan mana dalilnya, atau duduknya harus begini harus begini harus bersilah, kakinya harus dari mana keterangannya? kifat seperti itu, ini yang baru ma'ansalallahuminsultan gak ada diturunkan ilmu tentang itu salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rabbi zidni ilma rizuk nifah selalu minta dalil minta dalil itu kalau kamu paham dah dalil, mengerti dalil juga tidak ayat Al-Quran dibawa dengan faham mereka yang salah hadis dibawa dengan faham mereka yang salah kalau kamu bilang zikir itu dengan jumlah tertentu setiap hari adalah bid'a alias amalan sesat yang mengamalkan jadi ahli neraka maka yang menjadi ahli neraka dari kalian sahabat salah satunya nanti Abu Hurair Abu Hurair radiyallahu anhu setiap hari sebelum tidur Abu Hurair radiyallahu anhu selalu menyelesaikan istighfarnya itu sebanyak berapa kali? dua belas ribu kah? dua belas ribu kali juga beliau punya kebiasaan ada beliau punya tali yang dalam tali itu ada simpulan sebanyak seribu lewat itu beliau sebelum tidur selesaikan tasbih seribu kah? seribu kali sebagaimana tertulis dalam kitab tazkiratul hufad tazkiratul hufad apakah amalan Abu Hurair radiyallahu anhu ada dalil khususnya dari Nabi s.a.w. atau ada dalil khusus dari Al-Quran jelas tidak ada tidak ada anjuran dari hadis Nabi s.a.w. secara khusus sebelum tidur beristighfarlah dua belas ribu kali sebelum tidur bertasmilah seribu kah? sepuluh kali tidak ada tetapi sahabat radiyallahu anhum adalah orang-orang yang memahami dalil bukan keorang wahabi sehingga lewat dalil-dalil umum mereka memperbanyak zikir dan menentukan angka zikir-zikir mereka itu tidak ada dari kalangan sahabat yang menerakakan itu Abu Hurairah tidak ada dari kalangan sahabat yang mengatakan Abu Hurairah itu ahlul bi bid'ah sesat dan setelah Abu Hurairah radiyallahu anhu kalangan tabi'in tabi'in dan seterusnya dia menyesatkan hanya wahabi makanya tidak salah kalau orang-orang di ahlul tasawuf itu mereka zikir dengan jumlah misalkan lima ribu tujuh ribu sepuluh ribu dua puluh lima ribu lima puluh ribu seratus ribu dan seterusnya tidak ada masalah makanya dalil itu ada dalil umum surufadzukurullaha kasirul ma'allakum tuflihun kasih banyak zikir ingat Allah supaya kamu bahagia kamu sukses di dunia akhir berbanyak zikir sifat-sifat munafik sifat-sifat jalik itu pelan-pelan dihilangkan sama Allah tidak dalam Al-Quran tidak dibatasi jumlah terserah kamu mau jumlah berapa tetapi lewat hadis-hadis yang lain Nabi bersabda amalan sedikit istiqom amalan sedikit istiqom lebih dicintai oleh Allah satu amalan sedikit lebih dicintai oleh Allah asalkan istiqom istiqom kamu misalnya mau zikir satu hari seribu kali kuat salawat istiqom seribu kali silahkan tetapi diminta oleh Allah sebagaimana mafuhum sabda Nabi s.a.w. tadi istiqom istiqom tidak bisa seribu kali tiga ratus kali setiap hari atau bisa lebih dari seribu kali sebagaimana Abu Hurair r.a.w. tadi dua belas seribu kali itu seterusnya maka orang wahabi suh gila sudah apa gila dengan apa doktrin bida'ah gila mungkin gila lebih parah dari orang gila itu orang gila betulan itu kalau orang gila betulan kan apa yang dia buat tidak ditulis tidak dihisap jadi bebas pulsa dia tidak di na'udzubillah kalau ada dia bunuh orang di sisi Allah juga tidak di mu'akhazah tidak bakalan ditanya dalam undang-undang negara juga dia bebas tidak dipenjar sementara orang wahabi yang selalu berkuar-kuar bilang zikir salah satunya yang bilang zikir dengan menetapkan jumlah yang tidak ada dalam hadis maupun Al-Quran adalah bida'ah dan jadi sesat jadi ahli nerah itu gilanya lebih dari orang gila betulan tadi kenapa ini ucapan ini membahayakan dia dan pengikutnya nanti ucapan ini akan jadi bumerang bukan hanya di dunia nanti di akhirat di dunia dampak negatifnya apa akhirnya orang tidak mau banyak-banyak zikir makanya mereka itu kropos su'ul adab kalilul adab dia sendiri tidak mau banyak zikir dengan dalil tidak ada hadisnya tidak ada dalilnya padahal dia sendiri tidak mengerti dah dan akhirnya pengikutnya juga begitu di akhirat dari segi pahala rugi yang kedua pendapat ini akan memudipat dia bertanggung jawabkan seolah-olah dia berseberangan dengan sahabat tabi'in tabi-tabi'in dan ulama-ulama setelahnya yang dia sendiri tidak punya kapasitas ada pun dalam Al-Quran dalam hadis-hadis Nabi SAW misalkan Nabi sendiri dalam seperti mana dalam Riyadah solehin babu taubat itu disana dijelaskan dua hadis hadis yang pertama Nabi beristighfar dan bertobat setiap hari 70k kali yang kedua 100 kali setiap hari maka jangan dipahami dengan yang sempit seperti itu seperti mana kalau kamu memahami dengan pahaman sempit berarti tadi Abu Hurairah jadi ahli neraka makanya ulama menjelaskan dua makna dari hadis itu Nabi betul-betul istighfar itu 70 kali atau 100 kali yang kedua itu menandakan angka bah wahnya 70-100 itu banyak banyaknya seberapa tidak mesti 70 tidak mesti 100 selebih dari itu bisa juga kurang dari itu 50 banyak juga cuma dari hadis itu dapat diambil hikmah pelajaran bahwa orang yang paling suci saja itu orang paling baik orang yang telah dijanjikan oleh Allah seandainya nomor satu tidak ada dosa jangkankan besar kecil juga tidak ada kalau ada sudah dijanjikan diampuni tetapi beliau beristighfar 70 kali bertobat dalam satu hari dalam satu riwayat secara sekali itu ta'liman li'ummatihi sallallahu berusaha beliau ajarkan umatnya beliau ajarkan apa umatnya itu untuk beristighfar dan bertobat setiap hari artinya jangan merasa suci jangan merasa tidak berdosa setiap saat manusia itu tempatnya salat manusia itu banyak kekurangan dan manusia selain para ambia alim salatu salam tidak ada jaminan dijaga dari dosa termasuk sahabat sebab sahabat punya kelebihan orang yang itu adalah dijaga sama maksudnya kalau ambia ma'asum lafaznya itu kalau sahabat ma'afudun jadi yang dijamin saja itu untuk dijaga dari dosa kecil dan besar sahabat nabi saja itu disucikan adapun sahabat bukan satu kisah tetapi dijaga maksudnya pakai lafaz ma'afudun setelah mereka berbuat salah langsung bertoh sebesar apapun dosa mereka setelah mereka berbuat datang langsung perasaan menyesal kemudian mereka tinggalkan itu dosa kemudian mereka buat dekat ke depan tidak mau buat dosa lagi sehingga tidak ada sahabat yang mati dalam keadaan beriman yang su'ul khotim sama husnul khotim makanya diajarkan senantiasa kita beristi jelas ya kemudian masih jumlah lain misalkan tasbih Fatimah sebelum tidur itu amalkan 33, 33, 34 tasbih tahmid takbir selesai itu ada yang mau pegang tasbih sebelum tidur seperti Abu Hurairah seribu kali kalau ada yang mau dua ribu kali tasbih 5 ribu kali 5 ribu kali apa soalannya mana larangan dari hadis mana larangan dari Al-Quran tidak ada jadi su'ul khotimah sudah mencapai gila tingkat tinggi gilanya itu menakutkan semoga harapan kami yang mulut besar yang sudah mencapai derajat gila tingkat tinggi diberi taufiq oleh Allah untuk bertobat selamat menikmati selamat menikmati terima kasih